Ayu Ting Ting gelar acara pertunangan di resort mewah di Bogor. Harganya ternyata terjangkau banget. Ayu Ting Ting telah terbuka terkait pertunangannya dengan anggota TMI AD, Leto Muhammad Fardana. Foto-foto acara pertunangan itu juga sudah banyak tersebar di media sosial, termasuk lokasi tempat acara tersebut berlangsung. Acara tunangan Ayu Ting Ting rupanya digelar di sebuah resort mewah di kawasan Pucat, Bogor, yakni Pesona Alam Resort dan Spa. Potret tukar tingkin antara Ayu Ting Ting dengan Fardana juga turut diunggah oleh akun Instagram resort tersebut. Dalam unggahan tersebut terlihat kalau acara pertunangan Ayu Ting Ting dan Fardana digelar di area terbuka yang dipasang tenda besar berwarna putih. Area tersebut direkorasi dengan dominan warna putih termasuk bunga mawar putih yang mengelilingi area duduk para tamu. Resort itu terbilang mewah dengan klaim memiliki standar internasional. Menginap di sana, para tamu akan disuguhkan berbagai fasilitas modern dan juga keindahan alam kaki gunung salak. Pesona Alam Resort dan Spa juga menawarkan beragam pilihan akomodasi yang mewah mulai dari kamar yang luas hingga vila pribadi. Setiap kamar pun dirancang dengan sangat indah, menciptakan suasana yang nyaman dan elegan. Untuk harga sewa kamar per malam, dibendrol mulai dari Rp 700 ribuan saja. Selain itu, terdapat juga fasilitas ruangan untuk meeting dan event dengan ukuran mulai dari 25 meter persegi hingga 204 meter persegi. Fasilitas lainnya ada klub anak, sepeda, tenis meja, layanan penelitipan bagasi, dan layanan kebersihan harian yang tersedia gratis. Untuk alamat lengkapnya, Pesona Alam Resort dan Spa berlokasi di Jalan Taman Safari nomor 101A, Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berawal dari Ta'aruf, kabar pertunangan antara Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana memang cukup mengejutkan publik. Pasalnya, kisah akhara Ayu Ting Ting selama ini lebih sering dikaitkan dengan Boyi William. Hanya saja, keduanya mengakui kalau tak ada hubungan asmara, melainkan sekedar sahabat. Perkenalan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana pun ternyata berlangsung singkat, yakni sejak Januari 2024. Tanpa menunggu lama, ibu satu anak itu sudah merasa cocok dengan lelaki yang dikenalkan oleh orang tuanya itu. Kenalnya singkat, ih gue jadi malu. Dari sesama orang tua, awal Januari, tutur Ayu Ting Ting di acara Brownies Trans TV, Jumat 9 Februari 2024. Dari perkenalan singkat tersebut, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana menjalin komunikasi intens melalui telepon. Komunikasi teleponan bisa dibilang semita arus, ucap Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting pun tidak berpikir lama untuk menerima Muhammad Fardana sebagai calon suami, lantaran merasa sudah ada kecocokan antara dirinya dan lelaki tersebut. Lelaki-nya. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati